Jurnal Sepekan Bispora Kota Tangerang Minggu ke-2 Mei 2022 Senin 9 Mei 2022 Kadispora mewakili wali kota Tangerang menghadiri peresmian bis Banten International Stadium di Kabupaten Seramban. Selasa 10 Mei 2022 Kondi Kota Tangerang bersilap Turahmi ke Dispora Kota Tangerang sekaligus berdiskusi tentang Port Profi Banten. Rabu 11 Mei 2022 Repat Penajaman RKA Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2023 di Hotel Lariadut. Meninjau langsung proses seleksi pas di beraka perwakilan kota Tangerang untuk Banten International. Ya hari ini saya memastikan proses seleksi untuk putra-putri Tangerang pas kibra tingkat provinsi maupun nasional. Hari ini masih ada 6 putra, 7 putri yang sore ini menjadi 5 putra dan 5 putri untuk dikirim ke provinsi untuk ikut seleksi tingkat provinsi dan nasional. Semoga Allah ridho sehingga putra-putri kota Tangerang yang dikirim ke provinsi dan menjadi pengibar gendera merah putih dalam event 17 Agustus mendatang. Saya mengapresiasi seluruh tim seleksi. Semoga ini terus berjalan dan selanjutnya kita akan menileksi juga untuk pas kibra tingkat kota Tangerang. Tangerang, ayo! Kadisora bersama anggota Dewan Guyup Botongaroyong menguras air ik masuk di dalam Gor Dinyati akibat hujan deras. Satu di Gor Dinyati akibat hujan deras air dan siang ini kita coba, ya memang lokasinya memang lokasi banjir ya. Kalau ini memang informasi dari penjaga lokasi ini tiga kali dalam hujan yang besar ya, ini yang ketiga ya. Tapi yang kemarin-kemarin tidak setinggi ini jenangannya. Karena tadi malam informasi dari piangga, jam satu malam itu ruapan air dari jalan lahir lebih tinggi. Sehingga masuk ke dalam. Ke dalam kan memang segumanya tidak semua ada saluran jenang luar. Sehingga jenangkan ada di sini. Nah, upaya-upaya kita ya hari ini, upaya secara kita menguras dari jenangan, mengersihkan. Ya, atur kutsal-kutsal, bungkus, putsal maupun basket, kita bisa berjalan di sore. Ya, secara sebalik ini kita bisa berkaitan, menonis, teknis, dan berkaitan. Apa upaya bisa melalui ini sudah memasuk teknis kontroksi ya. Bagaimana kemarinan supaya tidak terjadi lagi. Cuma minimalisir sedemikian rumah-rumah yang terjadi lagi. Ya, karena sedemikian tadi malam tinggal 3 jam balik. Jadi, sejatinya tadi malam, beberapa daerah yang tidak biasa jenangan terjadi jenangan. Kamis, 12 Maret 2022, Kadispora Kota Tanggrang didampingi kabit olahraga Jejen Jainudin beserta jajaran, dibantu para petugas GOR melakukan kurve pasca banjir di GOR Dimiati, Kota Tanggrang. Kami, Kadispora, untuk memelihara, merawat, menerolong. Akan menjadi beberapa arahan dari Bapak Polikota, usahanya untuk memenai paping. Hari ini langsung kita akan langsung kita akan. Bagaimana beberapa kebersihan yang harus ditingkatkan, kita evaluasi dan kita terus melakukan. Ya, memang harus kita sadari, memang GOR Dimiati menjadi ikon masyarakat Kota Tanggrang. yang diresmikan tahun 1975. Ini luar biasa dan kita punya tanggung jawab moral bagaimana menjaga venue-venue ini yang menjadi tanggung jawab di sekolah. Bagaimana kita terus tingkatkan? Tadi sudah mencoba dua bersih semua, namun ada beberapa tintik yang harus kita evaluasi untuk dipersihkan kembali, lebih bersih kembali. Ya, jumlah pegawai yang ada di sini memang dua. Kita coba nanti kalau memang dirasa masih kurang, karena ini kadang yang latihan kan sampai malam. Dia jaga sampai pagi, dari sampai malam. Perlu mungkin ada tambahan dari lokasi lain yang akan kita pindah ke sini untuk men-support supaya semua bisa menjadi pelayani dengan sempai. Ya, kita akan lakukan maintenance semampu kita untuk kita bisa pulihkan kembali. Apa tadi kita bongkar dulu, gabusnya kita tarik, kita bersihkan. Ya, mungkin semampu kita, dengan kemampuan kita, kita akan lakukan. Pasca tergenang Rabu pagi kemarin, Wali Kota Tanggrang Arief Yusmansyah, bersama Wakil Wali Kota Tanggrang Sahrudin, dan Ketua DPRD Kota Tanggrang Gatot Wibowo, melakukan inspeksi ke gedung olahraga di Miati Kota Tanggrang, Kamis Pagi, 12 Mei 2022. Wali Kota Tanggrang meminta kepada Jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk dapat melakukan pembersihan di saluran-saluran air yang berada di sekitar Gor. Selain pembersihan drainase, Wali Kota Tanggrang juga menginstruksikan petugas operasional Gor Gimiyati untuk melakukan pembersihan area secara berkala agar fasilitas yang dimiliki bisa tetap terjaga. Kamis 12 Mei 2022, Kadisora bersama Satgas Pemuda beraksi meninjau langsung pencarian korban banjir di Kali Sabi, Kecamatan, Priuk Kota Tanggrang. Kecamatan, Priuk Kota Tanggrang Ya, sahabat disporah, hari ini kita mensupport tentang pencarian adinda yang dari jam 4 sore kemarin informasinya tenggelam di Kali Sabi yang sampai hari ini belum diketemukan. Ini ada pemuda beraksi, satu tim kita turunkan bersama dengan perahunya untuk menyisir membantu Basarnas dengan tim yang lain. Semoga Allah ridho hari ini korban segera diketemukan. Amin. Ini bentuk support kita dari disporah untuk elemen pemuda dalam penanganan evakuasi kebencanaan. Terima kasih. Tangerang, ayo! Kalau Bangunan harus mau di sini. Karena inilah saya pertama kali berharga di KMPI sebagai Wakil Ketuanya Bangunan. Kadisora mewakili sekretaris daerah Kota Tangerang menghadiri halal-bihalal KMPI, Kota Tangerang di Aula KMPI, Kota Tangerang. Terima kasih telah menonton! Jumat 13 Mei 2022 rapat dengan struktural dan fungsional terkait tarahan wali kota untuk Gordiniak. Di Sabtu 14 Mei 2022 Kadisora memonitor cabang olahraga angkat besi di Gor Negla Sari, Kota Tangerang. Terima kasih telah menonton! dan latihan yang disiplin dan kuat, motivasi yang luar biasa ini mampu besok paro-paro juara umum. Ini potensinya masih luar biasa, memang di lokasi inilah teman-teman dari atlet angkat besi berlatih base campnya disini. Dan besok insya Allah venue-nya pun disini, sehingga atlet-atlet sudah mampu menyesuaikan dengan medan tempat nanti bertanding. Sukses terlalu, Tangerang, ayo! Semoga pon Aceh kita bisa menjiri-jiri dari pelawaran kekuatan atlet angkat besok paro-paro juara untuk batas jangan pernah ada yang... Minggu 15 Mei 2022, tes fisik atlet puslacap tahap 1 hari pertama di Stadion Benteng Reborn. Bersama atlet, Binaraga Kota Tangerang, yang kita yakin besok juara umum. Amin, amin, amin. Berarti bisa lihat badannya dong? Oh, bisa. Akan lagi gemuk. Gak apa-apa. Bisa, bisa. Kita disini berbeda kelas, maka masih kelas. Joahin kita supaya juara. Ini gak kaleng-kaleng ini. Mantan cemerlang. Karena gubernur cipetnya. Makanya jari bawah di atas. Ini, senior. Iya, senior. Makasih. Bisa buka baju gak? Iya. Nah. Demikian Jurnal Supekan kali ini di Suara Beraksi, Pangerang Awayu. Jurnal Supekan kali ini di Suara Beraksi, Pangerang Awayu.